Sebelum meninggal dunia, Brigadier J sempat menangis saat video call dengan kekasihnya, Vera Simanjuntak. Dalam video call tersebut, wajah Brigadier J tampak pilu. Polisi yang menjadi anak buah, Irjen Verdi Sambo ini bahkan meminta sang kekasih, Vera Simanjuntak, untuk mencari pria lain. Tak hanya itu, Brigadier J juga sempat menyinggung soal hidupnya yang tidak akan bertahan lama. Potret pilu tersebut diungkap oleh pengacara keluarga Brigadier J lewat akun Facebooknya. Sebelumnya, pengacara Brigadier J, Kamarudin Simanjuntak, menyebut jika sebelum tewas, kliennya sudah mendapat ancaman soal pembunuhan. Kamarudin Simanjuntak mengatakan kalau sosok yang mengancam Brigadier J itu adalah sosok yang fotonya beredar di media sosial. Memberikan clue, sosok itu kata dia sempat ikut foto bersama Verdi Sambo. Diketahui, Verdi Sambo ini pernah berfoto dengan para ajudannya yang berjumlah 8 orang. Dalam foto tersebut, ada Brigadier J hingga Baradae. Meski sudah memberikan clue soal foto, Kamarudin Simanjuntak menegaskan kalau sosok pengancam itu bukanlah Baradae. Baradae ini diketahui merupakan ajudan Verdi Sambo yang diduga menembak mati Brigadier J. Ia juga disebutkan terlibat aksi baku tembak dengan Brigadier J. Selain clue yang disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak, rupanya Brigadier J juga sempat menyampaikan sosok yang mengancamnya itu kepada sang kekasih Vera. Hal itu disampaikan Brigadier J saat video call dengan Vera. Foto momen video call mereka pun diunggah oleh Kamarudin Simanjuntak di akun Facebooknya. Pada video itu terlihat, Brigadier J sedang merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Jika dilihat dari mimik wajahnya, Brigadier J tampak sedang sedih dan tertekan. Wajah sedih dan prihatin juga terlihat pada wajah Vera. Kamarudin Simanjuntak kemudian menjelaskan bahwa saat video call tersebut, Brigadier J meminta Vera untuk mencari pria lain. Hal itu bukan tanpa sebab, Brigadier J mengaku dirinya tak lama lagi akan pergi untuk selamanya. Brigadier J saat itu juga mengungkapkan bahwa ada sosok yang ingin membunuhnya. Ia pun memberikan clue dengan menyebut sosok tersebut dengan sebutan sekuat lama yang kurang ajar. Gak selesai, jadi keluarga juga sama-sama. Oke, kalau yang saat ini beredar ada ancaman dugaan pembunuhan melalui WhatsApp dari almarhum ke kakak itu benar atau gak? Gini, mengenai itu belum bisa kita pastikan, karena ini kan masih dari satu pihak. Artinya kami juga gak bisa bercara terlalu jauh mengenai apa itu mungkin komunikasi pengancaman atau segala macam. Belum bisa kita pastikan. Artinya ini cuma komunikasi yang memang terbangun sebelum kejadian. Ya, sebatas memberitahu di mana posisinya, lagi apa, kena begitu. Nah, jadi mengenai itu mungkin belum bisa kita pastikan, Mbak. Sekali lagi saya sampaikan biar beritanya tidak bias, mengenai adanya berita, oh si Mbak Ferahnya dikomunikasikan sama Brigadier J tentang aduk-aduk, itu belum bisa dipastikan. Karena ini masih dalam pendalaman. Karena posisinya, waktu diperiksa sama penyidik, ini masih traumatis. Artinya belum semua yang memang bisa dibicarakan, gitu. Makanya ini dipanggil berkali-kali, dipanggil berkali-kali, supaya Mbak Ferahnya juga lebih tenang, lebih soft, ya kan. Mungkin nanti ada pemeriksaan lanjutan, nanti kita akan kabarin. Bagaimana kondisi Mbak Ferah? Bagaimana kondisi Mbak Ferah?